Kalau sisa umur kita kita pakai untuk zikir kayak begitu Betapa bapak ibu kita sangat bahagia dengan persembahan Doa dari anak yang soleh Beda sama anak yang gak soleh Jangankan doakan untuk bapak ibunya sudah meninggal Dia aja gak sholat Gak menutup aurat Gak puasa juga Kira-kira ini kita anak soleh di daya apa? Kategori anak soleh seperti apa? Anak soleh adalah Yang dia menjalankan daripada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Anak soleh yang kayak begini hebat sekali Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Ini juga aplikatif Kita bisa persembahkan Doa-doa kita yang menjadi syafaat di akhirat bagi bapak ibu kita Kalau setiap habis sholat kita berdoa Allah magfirli wali walidayah warhamhumma kama rubbayani soghiro Sehari lima kali Berarti bapak ibu kita dinaikan derajatnya lima derajat di akhiratnya Makanya Dalam kajian ini saya buat formulanya Formula doa Untuk kita Persembahan bagi bapak ibu kita Jangan cuma lima kali dalam sehari semalam doa Tapi jadikan wiridan Dijadikan wiridan minimal kita baca seratus Robigfirli wali walidayah Robigfirli wali walidayah Robigfirli wali walidayah Kalau kita baca seratus setiap hari kayak begitu Ayah bunda kita yang sudah meninggal dunia Ataupun yang belum meninggal Derajatnya dinaikan oleh Allah Ta'ala Dalam catatan rating di surganya Seratus tingkat Ini hadisnya Derajatnya Hasan Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal Nomornya pun sudah 10.610 Di Maktabah Syamilah ini Coba kita buka Nabi SAW bersabda Innallaha Azza wa Jal Sesungguhnya Allah Ta'ala Yang Maha Aziz Lagi Maha Jalla Aziz Maha Perkasa Jalla yang Maha Agung Layar fa'ud darojata lil abdi soleh Saya terjemah bebasnya Allah sungguh akan mengangkat derajat Yaitu kedua orang tua yang soleh Fil jannah Di dalam surga itu ratingnya naik terus Sehingga ayah ibu ini berkata Fayaqul Ya Rabbi anna lihadih Ya Allah Ini dari mana saya dapatkan derajat seperti ini Kenapa derajat saya kok naik terus Fayaqul Allah Ta'ala berfirman Bistighfari waladikalaka Ini karena istighfar putra putrimu Di dunia yang masih hidup Jangan sia-sia akan hadirin Makanya Siapa yang belajar hadis Dia akan mengetahui banyak daripada amalan-amalan Amalan yang aplikatif Yang setiap hari bisa kita praktekan Saya ulangi hadirin Jangan cuma berdoa Saja sehari lima kali Allah Rabbi kfir li wali wali daya Tapi dijadikan formula dikir Kan kita dianjurkan oleh nabi Berdikir Beristighfar Seratus kali Nah istighfarnya ini kita buat formulanya Dengan perkataan Dengan ucapan apa Rabbi kfir li wali wali daya Itu seratus kali diucapkan Ayah bunda kita dinaikkan derajatnya seratus kali Kalau sebulan Tiga ribu kali Kalau setahun kita istiqomah Kalau sisa umur kita Kita pakai untuk zikir kayak begitu Betapa bapak ibu kita sangat bahagia Dengan persembahan Doa dari anak yang soleh Beda sama anak yang gak soleh Jangankan doakan untuk bapak ibunya sudah meninggal Dia aja gak sholat Gak menutup aurat Gak puasa juga